Karena itu luar biasa beramal dengan sunnah itu. Beramal dengan sunnah itu sebab kejayaan. Sebab kejayaan. Lihat ya beramal dengan sunnah. Saya beri satu contoh. Di kasus rubit. Terkait dengan tata negara. Beramal dengan sunnah membawa kejayaan untuk umat Islam. Ketika Rasulullah SAW meninggal. Lalu Abu Bakr as-siddiq. Menggantikan Nabi SAW sebagai khalifah. Maka terjadi suasana genting. Karena ada orang-orang Arab. Suku-suku yang mau murtad. Iya. Maka di kondisi genting itu. Sebagian sahabat. Memberi saran kepada Abu Bakr as-siddiq. Kata mereka. Itu pasukan Usama bin Zaid. Yang dikirim oleh Nabi SAW. Sebelum beliau meninggal. Hendaknya kamu tarik saja ke kota Medina. Sebab kita juga di kondisi genting di sini. Iya. Tentunya menariknya boleh bagi Abu Bakr. Beliau Kepala Negara. Tapi perhatikan bagaimana Abu Bakr. Berpegang dengan sunnah. Kata beliau demi Allah. Andai kata. Anjing-anjing sudah berada di kaki-kaki istri Nabi SAW. Bahaya itu sudah jelas-jelas datang. Ke kota Medina. Saya tidak akan menurunkan sebuah bendera yang dipasang oleh Nabi SAW. Dan saya tidak akan tarik sebuah pasukan yang Nabi sendiri yang mengutusnya ke sana. Itu sunnah Nabi. Itu sikap Abu Bakr. Pengagungan terhadap sunnah. Padahal dari sudut hukum. Boleh Abu Bakr menariknya. Beliau Kepala Negara. Kepala Negara itu diberi wawenang untuk hal itu. Dan itu berdasarkan pengajaran Nabi SAW. Tapi Abu Bakr lebih memilih berpengahan dengan apa? Sunnah tersebut. Apa yang terjadi? Pasukan Usama bin Zaid. Terus berarah kepada arah yang diutus oleh Nabi SAW. Memerangi orang-orang Rumahwiat. Tiap kali pasukan Usama melewati Qabila yang mau murtad. Mereka akhirnya berpikir. Ini kondisi Medina genting keluar dari mereka pasukan besar. Ini berarti mereka ini bukan sembarangan. Kalau begitu kita lihat saja dulu. Apa yang akan terjadi. Terjadilah peperangan. Mereka memperoleh kemenangan. Kembali dengan kejayaan. Akhirnya tenang kembali. Itu buah beramal dengan Sunnah. Buah beramal dengan Sunnah.